Nah, ini dia kontainernya, teman-teman. Jadi, kalau orang kampung ngomong, ini namanya kontainer. Tapi kalau ya orang yang tahu bahasa Indonesia, ini namanya peti kemas. Saya akan tunjukkan kalian seperti apa di dalamnya. Oke, let's go. Sekarang saya akan tunjukkan ke kalian di dalamnya seperti apa ya. Ini ada kuncinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, di Taiwan itu tidak semuanya TKI tempat tinggalnya itu enak, ataupun tempat tinggalnya itu mewah. Bahkan ada juga TKI yang tempat tinggalnya itu ya standar lah. Jadi, kualitasnya biasa-biasa saja. Jadi, sebagian orang-orang yang tidak tahu bahwa TKI itu tempat tinggalnya mewah, terus bagus. Di sini saya akan menunjukkan kalian tempat tinggal yang sebuah peti kemas dibikin menjadi tempat tinggal. Oke, sebelum saya ajak kalian ke kontainernya, seperti biasa, tekan tombol dulu like. Dan yang belum subscribe, tolong dibantu di subscribe ya, biar saya terus senangat membuat video-video selanjutnya. Jadi, saya akan ajak kalian sekarang. Nah, ini dia kontainernya teman-teman. Jadi, kalau orang kampung ngomong, ini namanya kontainer. Tapi kalau ya orang yang tahu bahasa Indonesia, ini namanya peti kemas. Baik, sekarang saya akan tunjukkan ini dia peti kemasnya. Kalian bisa lihat sendiri kan. Bentuknya seperti ini. Dan ini di luarnya seperti ini, teman-teman. Di luarnya seperti ini. Dan ini ada atapnya. Dan ini ada atapnya ya buat penghalang hujan lah. Biar tidak kehujanan. Oke, sekarang saya akan tunjukkan lagi. Sekarang saya akan tunjukkan dapurnya. Ini biasanya kursi yang membuat saya santai di sini. Di luar. Kalau lagi santai, ataupun ada teman datang. Saya duduk di sini. Dan di sini kontainer satu. Itu teman tempat tinggalnya di sini. Yaitu teman tempat tinggalnya di sini juga. Kontainer satunya. Jadi kontainer seperti ini bisa dibikin tempat tidur ya teman teman. Jadi simple loh. Memang sih kelihatannya jelek. Tapi nyaman juga loh buat tempat tidur. Sekarang saya akan tunjukkan kalian dapurnya. Ini dapurnya dapur sederhana. Jadi tidak temewa yang kayak di rumah-rumah itu ya teman teman. Ini dapurnya. Lihat ini kontornya. Ya beginilah tempat tinggal teka agi. Yang sederhana-sederhana aja lah. Jangan terlalu mewah. Dan ini rak piring. Alat-alat dapur ada di sini. Semua ada di dalam. Yang ini juga lah. Laci lagu ini buat mimpin barang-barang. Beginilah kontainernya teman teman. Ada penggorengan. Jadi sekarang saya akan tunjukkan kalian seperti apa di dalamnya. Oke. Let's go. Sekarang saya akan tunjukkan ke kalian di dalamnya seperti apa ya. Ini ada kuncinya. Kita dulu. Oke. Ini Doraemon. Oke. Sekarang saya akan masuk. Tunjukkan seperti apa di dalamnya. Kalian penasaran kan? Nah ini dia. Ini teman teman. Ini dia di dalamnya seperti ini. Ini untuk satu orang ya. Jadi untuk saya sendiri tinggalnya di sini. Dan itu rest booker. Itu alat-alat. Dan ini lemarin. Ya jadi di luar kelihatannya biasa-biasa aja. Ya kalau masuk ke dalam. Lumayan lah standar. Bisa buat tidurnya nyanyap. Ini bisa buat duduk santai di sini juga. Bisa buat teman teman. Kalau mau santai ke dalam. Kalau di luar dingin. Masuk sini. Duduk. Oke. Dan ini AC untuk pendingin. Ini berhubung lagi. Masih musim dingin. Jadi masih mati. Dan biasanya di sini ada kulkas. Jadi kulkasnya sementara lagi rusak. Lagi diperbaiki. Ini tempat tidur saya ada di sini teman teman. Nah ini untuk satu orang loh. Bukan dua orang. Ini satu orang. Ini tempat tidurnya. Tempat tidur. Dan saya sengaja beli kasur yang agak lebar. Jadi enak. Biar tidurnya bisa kesana kemari. Dan ini lemari. Ini lemarinya ya teman teman. Kita nyalain dulu langsungnya. Biar terang. Masih berantakan. Standar lah. Jadi enak buat santai. Jadi enggak semua TKI tidurnya di mesh yang mewah. Ataupun di apartemen ya. Ataupun di ya set. Ataupun ya di tempat lain. Yang agak-agak mewah gitu lah. Jadi di sini ya enggak mewah sih. Ini standar. Jadi saya buat peti kemas buat tempat tidur. Saya akan tundukkan dari sini. Gimana teman teman menurut kalian. Lumayan kan buat santai. Ini dinding-dindingnya ini terbuat. Betul ini terbuat dari. Seperti. Reflect ya. Reflect. Dan ini yang alat-alat. Yang biasa buat dandannya. Sekarang saya akan keluar. Saya akan tunjukkan samping-samping kiri. Samping kanannya. Ini dia. Jadi kita kalau lihat dari. Depan sini ya seperti ini. Ya seperti ini. Seperti itu. Ini untuk keluarnya. Di sana juga sama. Seperti kemas satunya juga sama. Di dalamnya seperti itu. Di luarnya memang kelihatan gelap. Tapi di dalamnya lumayan rapi lah. Oke. Jadi sekarang saya akan akhirin. Sudah videonya sampai di sini ya teman teman. Jadi kalian udah lihat. Seperti apa di dalamnya. Kontainer. Tempat tinggal. TKI yang standar-standar lah. Jangan yang mewah-mewah. Dan saya pamit sampai di sini saja. Dan buat kalian. Jangan pernah bosan untuk lihat channel ini ya teman teman. Biar saya semangat terus untuk. Memposting video-video yang baru. Jadi saya akhirin sampai di sini. Ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.